Berhubung yang ganti velg ini adalah ahlinya otomotif Jadi kayaknya gue gak bisa ngasih pilihan Kita pengennya juga velgnya yang sangat kuat Oke boy, balik lagi sama gue Lirais Channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Nah, di episode kali ini tuh Gue lagi menunggu seseorang Salah seorang influencer Ya, pembalap Ya, apa lagi? Banyak deh pokoknya, pokoknya dia Oke deh, pasti kalian udah kenal Gue jadi mau nemenin Mas Akbar Rais Mau ganti velg Mas Akbar itu ceritanya baru beli mobil Mobilnya tuh kalau gak salah Nissan Tapi gue gak tau ya, Nissan apa gitu Pokoknya yang gede Serena apa ya Serena, Elgrand atau apa Gue gak tau, ntar kita tunggu aja Nah, sekarang ini kita gantinya di toko BRC BFG Rim Center Nah, ya PCD-nya udah kita siapin beberapa Kita tinggal tunggu masak bar dateng aja Sambil nunggu masak bar dateng Gue pengen ngasih tau juga nih sama kalian Bahwa Kemarin kan giveaway udah selesai tuh Terus Bukan berarti kita gak akan bikin giveaway lagi Tenang aja boy Ini HSR Wheel Boy Channel HSR Wheel Channel terupdate dan terlengkap tentang otomotif Kita akan ngadain giveaway lagi ROTU 75.000 subscriber Jadi, kalian subscribe yang belum subscribe Kalian share video-videonya Supaya temen-temen kalian juga banyak yang subscribe Dan banyak yang tau gitu kan Nonton video-video yang udah dibikin oleh gue dan tim HSR Yang pasti update lah Ya kan? Yuk, kita masuk ke dalam dulu sambil nunggu masak bar Tuh udah dapung Kasih iya? Iya Oh iya udah dapet Nggak bilang deh Yuk, kita lihat yuk Nah, udah dateng Itu mobilnya tuh Keliatan gak? Heee Gede kan mobilnya Gue mau tanya sama dia Kenapa dia pilih mobil itu Dan tadi Apa namanya dia juga udah milik velg ya? Hah? Tadi gue ketidur Lu sih nggak bangunin gue? Tadi dia udah milik velg Dan kita langsung tanya aja Kenapa dia milik velg itu? Assalamualaikum Woi Wah gila nih Hai Apa lo? Udah lama nggak ketemu? Hahaha Mas Woi Kenapa pilih L Grand? Nah, kenapa pilih L Grand ya? Ini menarik juga nih Jadi kemarin itu sebenernya ada beberapa option Sebenernya gue pengen beli mobil MPV Yang bisa gue pakai Buat nyaman Dan enak dipakai buat road trip Ya kan? Kemarin tuh ada pilihnya Alphard Dan L Grand Tapi Di tahun yang sama Harga L Grand tuh lebih bagus Itu yang pertama Lebih bagus tuh maksudnya lebih murah Lebih murah Lebih murahin Alphard Ya kita harus Belak-belakan Lebih murah Bener-bener Oke Karena di tahun Contoh di tahun 2008 atau 2009 Harga Alphard yang tipe tertinggi tuh masih berada di angka 300 ke atas Sedangkan L Grand ini? L Grand ini nggak sampai 200 Ini yang paling tinggi? Ini yang paling tinggi 3.5 Jadi bisa dibilang ini L Grand yang paling jarang di Indonesia Bish Rata-rata tuh L Grand yang tahun 2008 Ini kan kode bodinya L51 dan ini generasi ketiga Sebelum berubah ke L52 L51 generasi ketiga Dan ini 3500 Mesinnya itu sama kayaknya Mesinnya Fairlady 350Z Ih hafal banget ya Wah jelas Sebelum beli udah lihat-lihat dulu Tuh gitu boy Jadi kalau mau beli mobil itu Mesti benar-benar ngereset gitu ya Kita mesti tahu kelebihan dan kekurangannya apa Nah itu Termasuk tipsnya nggak sih sebenarnya Tips otomotif gitu loh Maksudnya kayak Kan Mas Akbar kan beli mobil nih Apa aja sih yang kemarin jadi pertimbangannya gitu Yang pertama pasti pertimbangannya Value for money Iya kan Misalnya dengan harga yang Kita bilang ya dengan harga 200 juta Orang-orang pasti akan memikir untuk beli mobil baru Iya kan Tapi kan dapetnya LCGC Kita nggak dapet kenyamanan gitu ya Tapi kalau misalnya kita bicara soal tingkat kenyamanan Dan gue rasa Semua petrolhead tuh pasti Pengen banget beli mobil yang nyaman Iya Iya kan nyaman terus juga Enak dipakai Enak dilihat Enak dilihat juga pastinya Dan El Grand ini Walaupun tahun 2008 kelihatannya masih Lebih agak baru sih Daripada Alphard yang di tahun yang sama Bentuk bodinya ya Bentuk bodinya Lebih apa Lebih modern gitu Lebih JDM sih sebenarnya lebih tepatnya ya Dibandingin dengan Alphard yang di tahun yang sama ya Emang rencananya mau road trip kemana Mas Rencananya sih kita pengen road tripnya sampai ke Bali Dari Jakarta sampai ke Bali Iket dong Ya ini masih rencana Kita lagi siapin semua-semuanya Kita sekalian mau kulineran Kulineran di Jawa Nah terus ini kan baru ganti velg nih Ini kan mobilnya baru Baru ganti velg Itu rencananya masih ada yang mau dimodifikasi lagi Mas Banyak Selain ini kan baru modifikasi pertama ya Kita ganti velg Terus nanti kita juga mau cek ke bengkel dulu Semuanya yang namanya beli mobil bekas kan Kita harus make sure everything oke Sebelum kita pakai buat jalan jauh Terus juga mungkin interior akan kita rubah Ini intip-intip aja nih Om Hardi ya Udah kode-kode nih Kode keras Terus mungkin akan kita stikerin Oh di wrapping? Pengen di wrapping Kalau wrapping pasti di itu ya? Di wrap station Nah itu bener Jadi kenapa pengen di wrapping Karena pengen tampil beda aja Karena kan ternyata warnanya kan sama ya Warnanya itu hitam bunglon Jadi kalau misalnya siang bisa kelihatan kayak biru Ya gitu lah pokoknya warnanya Tapi pengen aja dirubah Jadi sedikit beda aja Oke Jadi pengen beli mobil tua Yang gak tua-tua apa Tapi bukan mobil yang terlalu baru Tapi kita ingin bikin tampilannya jadi lebih seger aja Oke Nah selanjutnya kan tadi Mas Akbar udah pilih velg tuh Iya Kenapa pilihnya yang flow foam? Oke Balik lagi kenapa pilihnya yang flow foam Yang pertama Pastinya kualitasnya lebih bagus daripada casting Lebih mahal Mas Tapi kan ada uang ada barang Ada uang ada barang Ini Contoh gini Kita membeli velg itu sesuai keperluan Contoh gue pake velg yang dipake mobil balap Pake velg forging Kenapa? Karena mobil itu dipake buat balap Jadi kita pasti akan ada yang namanya tabrakan dengan mobil Apalagi drifting ya Tabrakan Kita pengennya juga velgnya yang sangat kuat gitu loh Jadi kita gak capek 2 kali ganti-ganti velg Oke Sedangkan kan kalo yang ini Kita pakenya kan memang untuk daily Yang dimana juga daily sebenernya ya Sebenernya pake casting aja cukup Cuman Kalau flow foam itu lebih ringan Sehingga ketika velgnya lebih ringan Fuel consumptionnya pasti akan lebih irit Terus tadi kan bannya juga udah pilih tuh mas Ya Kalo kemarin kan Aku nyaranin 235 Ya Kenapa pakenya 225 sih mas sejadinya Karena kalo pake 235 Itu keliatan velgnya agak ngedonat Bukan ngedonat narik ya Ngedonatnya agak keluar gitu Jadi agak gambrong gitu Diliat mata gak enak Oh Jadi Fungsinya sama gak sih sebenernya Fungsinya Mungkin mas Akbar kan yang lebih Oke Di otomatik kayak 225 Pake ban ukuran 225 Sama pake ban ukuran 235 Itu fungsinya sama atau beda sih? Sebenernya beda pasti Karena 235 udah dipastikan Mobilnya akan jauh lebih grip Dibandingin dengan yang lebarnya 225 Gitu kan Ada lebarnya juga berbeda Tapi kan basicnya Velg yang saya pake kan Ringnya Lebarnya ada 8 Jadi kalo kita pake 235 Gak masuk Kegedean gitu loh Diliat di mata gak enak gitu Jadi Lebih baik ganti ke 225 225 berarti Lebih lulus lah Lebih ngotak lah ban nya Tampilannya lebih enak Tapi berarti dia gak begitu ngedrip Dibandingkan 235 Nah itu gimana tuh mas? Ya Kita teori Memang 235 pasti yang jauh lebih nge grip Dibandingin yang 225 Dia kan lebih lebar kan Ya Lebih banyak Tapi kan Standarnya aja dia cuma 205 Oh naiknya jangan terlalu jauh Naiknya gak usah terlalu jauh juga Karena peruntukannya bukan dipake buat ngebut juga Gitu kan Jadi cuma dipake memang Pure dipake buat daily Gak dipake buat gaya Gak dipake buat kontes Gak dipake buat balap Jadi 225 tuh harusnya more than enough Terus kenapa pilihnya yang iota mas? Nah baik lagi kemarin kan kita baru ngeliat kan Kalau di mobil gue di mobil balap yang 651 Eh di mobil balap pakenya 651 Kalau dibuat mobil sedan buat harian gitu ya Pake PHIR Ya Karena memang kembangnya juga bagus Nah iota ini kan ban yang khusus Diciptakan sama aselera itu Untuk mobil MPV SUV MPV SUV MPV gitu kan Jadi Supposed to be Fabrik udah Apa ya Udah menghitung Dengan berat mobil yang MPV SUV kan beratnya pasti di atas 2 ton Ya kan dengan mobil yang berat Ya kan Itu pasti udah dipikirkan lah Kira-kira kembangnya seperti apa Apalagi kalau kita liat iota kembangnya tuh Asimetris Jadi dia adanya cuma inside dan outside Dimana ban nya gak bisa dibolak balik Iya Kalau kita pake 651 Atau PHIR Dia kan kembangnya sama kan Eh Tapi eh 651 juga gak bisa Eh 651 gak bisa Yang PHI kan sama kan Yang PHI itu sama Jadi bisa dibolak balik gitu loh Jadi bisa dirotasi lah Kalau ban ini gak bisa Jadi memang ban yang digunakan Memang Kalau ban asimetris ini Bisa dibilang tuh ban yang sekali pake Ban sekali pake Ban sekali pake Kalau udah abis yaudah ganti Kalau udah abis ganti Gak bisa dirotasi Satu pertanyaan terakhir mas Kenapa Kan ini kan tadi mas pilihannya yang flow foam kan Iya Berarti apakah Apakah Untuk penggunaan daily Ternyata flow foam itu Memang lebih worth it Dibanding menggunakan casting Ya sekarang balik lagi Ke karakter masing-masing Yang pertama Waktu Waktunya ada gak? Kalau waktunya ada Flow form masih lebih bagus Oh iya kan Walaupun sebenarnya Perbedaannya gak beda jauh Paling beda beratnya Cuman berapa Tapi harganya lumayan jauh Harganya beda jauh Tapi kalau kita pake velg yang flow foam Kita tau cara bikinnya seperti apa Jadi ya untuk yang ngerti Pasti akan lebih memilih flow foam Dibandingin casting Even itu harus mengeluarkan duit yang lebih banyak Even itu harus mengeluarkan duit yang lebih banyak Berarti kalau misalnya Kayak duitnya pas-pasa nih gitu kan Ya udah deh Mendingan yang casting aja deh Gak apa-apa juga Itu balik lagi Makan ya balik lagi ke kebutuhannya juga Dan waktu Dan waktu Kalau waktunya ada Ya kenapa gak diganti Oke Nah itu dia boy Tadi Mas Akbar dengan mobil barunya L Grand Dengan kaki-kakinya Nanti kita bisa lihat Perkembangan-perkembangan si Nissan L Grand ini Akan dimodifikasi Seperti apa Oleh seorang Mas Akbar Rais Dan akan dibawa road trip ya Akan dibawa road trip Digaris bawah dulu Garis bawah Kenapa kita modifikasi ini Modifikasi standar Karena kita akan pake mobil ini Untuk perjalanan jarak jauh Oh jadi konsep modifikasinya Sekarang yang Mas Akbar mau itu adalah Ya standar Konsep modifikasinya Adalah mobil Dengan mobil Kita bilangnya mobil tahun 2008 ya Udah 12 tahun kan Berarti Kita mau bikin mobilnya Relability aja Bisa dipake jarak jauh Pengen buktiin ke orang-orang Kalau ya mobil tahun segini Dengan harga yang segitu Kita dapatnya bisa lebih dari Yang kita keluarkan Value for money Oke Berarti nanti kita akan tunggu Konten-konten road tripnya Mas Akbar Dan kita akan lihat Review nya Mas Akbar Seperti apa Menggunakan velg yang Kan Mas Akbar udah pernah pake yang casting Pernah Yang mobilnya juga pake casting Terus mobil balap pake Forge Nah sekarang pake yang flow foam Nah abis itu kan ada perubahannya Langsung aja ntar kita tungguin aja Siap Oke boy Ini velg yang dipilih sama Mas Akbar Ini adalah HSR FG Boatain Nah dia ini adalah flow foam Ya jadi teknik pembuatannya itu Satu tingkat diatas casting Casting Tapi masih Satu tingkat di bawah Forge Nah jadi sekarang HSR itu Kita ngejual ada 3 Proses pembuatan velg Casting Flow foam Dan Forge Nah ini modelnya Masuk sih ya Hitam ke Gray Nah kebetulan Karena Biasanya kan kalau orang mau ganti velg Pasti gue akan ngasih ide gitu kan Lu pake velg yang ini Pake velg yang ini Berhubung yang ganti velg ini adalah Ahlinya otomotif Jadi kayaknya gue gak bisa ngasih pilihan Dan dia udah milih sendiri dan Malah gue yang kaget Oh iya ya Keren ya jadinya Gitu Nah untuk ban nya dia pake IOTA ST68 Dengan ukuran 225-55-Ring18 Si IOTA ST68 ini tuh adalah model ban Yang dibuat khusus oleh Acelera Untuk diexport ke bagian Eropa Tuh bayangin boy Produk lokal tapi udah diexport sampe ke Eropa Dan yang pasti jangan lupa Kalau misalnya ganti velg Dan sudah naik Pake velg aftermarket Dia harus menggunakan yang namanya centering Nih centeringnya disini Nih Nih Harus pake centering Harus Kenapa harus pake Karena ada perbedaan dari Center bore yang mobil bawaannya Sama dengan velg yang kita jual Karena velg yang kita jual itu Center bore nya itu universal Oke boy Dak gimana Eh Dak Mas gimana Apa? Velg nya Ini velg nya keren banget Cocok banget Warnanya sama warna hitam Terus juga Ring 18 ini emang cocok banget Di mobil MPV ini Gue gak suka ring yang terlalu besar Karena ini mobil akan dipake buat Jalan jauh Jalan jauh Dan gue yakin Pasti akan lebih empuk Menggunakan ring 18 Dibandingin velg yang sebelumnya Ring 19 Top Ban nya juga pas banget ya Fitment nya Emang gak salah ya Gak bisa bohong kalo pengalaman Ya Karena tadinya awalnya gue Ngasih rekomendasi 235 Ternyata Bagusan di 225 Ya bener Mas terima kasih banyak Bersama thank you Gue dari Sundor Diri jangan lupa Terima kasih Acelera Radial Karena udah Siapin ban yang oke banget Dan HSR Wheel tentunya Ingat velg Ingat HSR Sub indo by broth3rmax